Peluang warga terlihat pemadati Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Kamis pagi. Warga ini ingin berbelanja di pasar murah yang digelar Ordinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin di Kelurahan ini. Total sekitar 1.500 paket yang disediakan oleh pihak di Perindak Kota Banjarmasin untuk satu kelurahan. Untuk satu paket itu berisi 2 kg gula dan 2 liter minyak goreng. Dari dua komoditi itu, harga normalnya berkisar Rp64.000, namun pihak dinas memberikan subsidi sebesar Rp25.000. Setelah itu, pihaknya juga bekerja sama Degabulog untuk menyediakan beras premium dan reguler untuk kembali dijual di pasar murah tersebut. Kegiatan ini salah satu upaya pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengendalikan inflasi daerah. Kita melaksanakan pasar murah di Kelurahan Sungai Lulut, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang ke-17 kali dari 23 kali yang kita anggarkan di tahun 2023. Dan ini dalam rangka pengendalikan inflasi daerah dengan menggunakan belanja tidak terduga. Dalam setiap kali penaksanaan kegiatan pasar murah, kita menganggarkan kurang lebih sekitar Rp37.500.000 untuk Rp1.500 paket, yang mana setiap satu paket itu berisi 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng. Kalau harga di pasaran, itu kisaran harganya sekitar Rp64.000. Namun karena perpaketnya disubsidi melalui belanja tidak terduga sebesar Rp25.000, maka masyarakat hanya membeli di kisaran Rp39.000. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam rangka pengendalikan inflasi daerah, dan kami juga bekerjasama dengan Bulog. Setiap kali pelaksanaan pasar murah, Bulog juga menjual beras premium dan beras medium. Untuk beras premium sendiri harganya di kisaran Rp65.000, sedangkan beras medium itu di Rp45.000 per 5 kg. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengendalikan inflasi di daerah Badawan yang masuk. Mbak Kuo isinya apa, Mbak? Minyak goreng, gula pasir. Berapa harganya? Jadi beli Rp278.000. Itu kalau di pasaran harganya segitu nggak? Atau selisihnya banyak? Ya, saya selisihnya. Bisa ratusan sih kayaknya kalau dua. Harus, oh. Kalau dua ini bisa bikin transus. Lebih lah, gimana dengan adanya pasar murah ini, Mbak? Membantu sih. Mungkin kalau ada orang-orang yang mau beli banyak gitu kan, bisa lebih mudah lah. Dan lebih murah gitu? Lebih murah membantu kepada kalangan. Kegiatan ini sudah ke-17 kalinya digelar oleh PMK Banjarmasin. Mereka juga menyasar kepada warga yang kurang mampu untuk bisa membeli dua komoditi tersebut. Zain Walepi dan Maura Levia Aman dan Duta TV, Banjarmasin.